Bintang laut adalah hewan yang tubuhnya sesuai dengan namanya, yaitu berbentuk bintang. Selain itu, hewan ini memiliki permukaan bawah berupa kaki tabung yang berfungsi sebagai penyedot. Bintang laut akan mengoordinasikan kaki tabung tersebut untuk menempel pada bebatuan dan merangkak secara perlahan agar tidak terjatuh di dalam air. Dengan kaki tersebut, bintang laut bisa mendapatkan mangsa untuk makanannya, seperti tiram dan remis. Sama seperti film Echinodermata lainnya, bintang laut memiliki susunan tubuh simetri lima dengan bentuk seperti cakram yang memiliki beberapa sistem, mulai dari sistem respirasi, sistem pencernaan, dan sistem saraf yang membantu bintang laut agar tetap hidup. Walaupun sama-sama tinggal di laut, tetapi bintang laut bukan termasuk jenis ikan. Bintang laut masih satu keluarga dengan teripang dan bulu babi. Bintang laut tidak memiliki sisik, sirip, insang, dan tidak berenang, seperti ikan. Fakta unik berikutnya mengenai bintang laut adalah mereka memiliki kaki berjumlah ratusan. Jumlahnya memang banyak, tetapi ukurannya sangat kecil. Kaki-kaki kecil ini membantu bintang laut bergerak menjadi lebih cepat. Meskipun memiliki ratusan kaki, ternyata bintang laut termasuk dalam hewan yang paling lambat sedunia. Binatang ini terlihat hampir tidak bergerak. Bintang laut bergerak dengan kelima lengannya dan memiliki kecepatan tertinggi 0,09 km per jam. Tak hanya itu, bintang laut juga memakan hewan-hewan laut yang bergerak lambat dan merupakan hewan karnifora. Selain punya kaki, bintang laut juga punya mata. Mata tersebut terletak di ujung lengan bintang laut. Tentu saja, kemampuan mata mereka tidak sebagus mata hewan lain apalagi manusia. Namun setidaknya, mata bintang laut mengenali warna dan cahaya yang membuat mereka bisa bergerak ke arah yang benar atau bergerak mencari makanan yang bersembunyi. Tahukah kamu jika bintang laut tidak memiliki darah dan otak? Memiliki lengan, mata, dan ratusan kaki, nyatanya bintang laut tidak memiliki otak bahkan juga tidak memiliki darah. Lantas bagaimana mereka bisa hidup? Meski tidak punya darah, namun bintang laut memompak air laut ke seluruh tubuhnya sebagai pengganti darah. Air laut yang mengandung banyak nutrisi membuat organ tubuh bintang laut dapat berfungsi dengan baik. Dan meski tidak memiliki otak, tidak berarti mereka hewan yang bodoh. Bintang laut termasuk hewan yang pintar dalam berburu makanan dan bisa menjauh dari predator. Bintang laut ternyata juga punya mulut. Hanya saja karena ukurannya yang sangat kecil agak sulit bagi bintang laut untuk memasukkan semua makanannya sekaligus. Untuk mengatasi ini, bintang laut memiliki perut yang bisa mencerna makanan di luar tubuhnya. Sehingga ketika masuk ke mulut, makanan tersebut sudah berukuran jauh lebih kecil. Menakjubkan sekali bukan bintang laut ini. Jika kamu kebetulan bertemu dengannya di laut, jangan disakiti ya. Terima kasih telah menonton!